Pemirsa, kita beralih ke berita seputar SEA Games 2021. Pundi mendali emas Indonesia kembali bertambah dari cabang olahraga menembak pada ajang SEA Games 2021 melalui nomor 10 meter senapan angin putra yang diraih Fatur Gustavian dengan poin 247,4 pada selasa kemarin. Torehan itu membuat posisi Indonesia di kelas men sementara, perolehan mendali SEA Games 2021 naik ke peringkat 4. Tim menembak kembali menborong medali emas di SEA Games 2021 melalui nomor senapan angin 10 meter air rifle putra. Adalah Fatur Gustavian yang tampil apik dengan meraih total poin 247,4 dalam laga yang digelar pada 17 Mei di pemusatan latihan nasional di Hanoi, Vietnam. Angka tersebut mengungguli atlet Singapur Lionel Wong Zenzoy yang meraih skor 246,5 poin. Sementara di posisi ketiga rekan satu timnya Paragra dan Kenta Rumah Negara Fuji Sentosa mengumpulkan 226,2 poin dan berhak atas medali perunggu. Dengan raihan tersebut, Indonesia yang sempat disalip oleh Singapura mampu kembali naik ke peringkat keempat. Berkat tambahan medali dari oleh cabang olahraga menembak yang diraih Fatur dan Paragra. Cuma saya coba positif thinking, saya pikirkan lagi apa yang saya lakuin di latihan, apa yang pelatih saya bilang, apa yang orang-orang kasih tau ke saya. Saya coba lakuin tadi di lapangan, ditembakan terakhir tadi saya nothing to lose, saya berpasrah. Saya yakin Allah sudah berkehendak, sudah menyiapkan yang terbaik buat saya. Sebelumnya pada 16 Mei masih dari cabang olahraga menembak, Dewi Laila Mubaroka meraih medali emas di nomor Women's Dance Matters Air River. Setelah menyingkirkan tujuh pesaingnya dengan mencatatkan skor 247 poin. Pada 18 Mei Dewi dan Fatur dijadwalkan akan kembali berlomba pada nomor 10 meter senapan angin tin campuran. Terima kasih telah menonton!